Kitab Kejadian, Pasal 23 Sarah meninggal Ketika Sarah berumur 127 tahun, ia meninggal di Hebron, Kiryat Arba, di Tanah Kanaan. Abraham berkabung dan meratapi dia. Lalu Abraham meninggalkan mayat istrinya untuk berbicara kepada orang-orang Het di pintu gerbang kota. Di negeri asing ini, aku tamu dan tidak mempunyai tempat untuk menguburkan istriku. Sudikah saudara-saudara menjual sebidang tanah kepadaku untuk keperluan ini, katanya. Dengan senang hati, jawab orang-orang itu. Karena di antara kami, Tuhan adalah Raja Agung yang datang dari Allah. Sesungguhnya, suatu kehormatan bagi kami kalau Tuhan mau memilih kuburan terbaik yang ada pada kami untuk menguburkan istri Tuhan. Abraham sujud di hadapan orang-orang itu dan berkata, Jika demikian pendirian saudara-saudara mengenai hal ini, tolonglah minta kepada Efron, putra Zohar, untuk menjual kepadaku gua mahpela yang terletak di ujung ladangnya. Aku akan membayar penuh harga tanah itu dan akan menjadikannya kuburan keluargaku. Pada waktu itu, Efron ada di antara orang banyak itu. Maka ia berdiri untuk menjawab Abraham di hadapan semua orang yang hadir di situ. Tuhan, katanya kepada Abraham, Dengarkanlah aku. Aku akan memberikan gua dan ladang itu tanpa minta bayaran apapun. Dengan disaksikan oleh segenap bangsa ku ini, aku akan memberikan tanah itu dengan cuma-cuma kepada Tuhan. Silahkan Tuhan menguburkan orang mati itu. Abraham sujud lagi di hadapan orang-orang head itu. Lalu berkata kepada Efron, Didengarkan oleh semua orang, Izinkan aku membelinya dan membayar penuh harga ladang itu. Setelah itu, barulah aku akan menguburkan jenazah istriku. Tanah itu cuma seharga 400 shikal atau 4,56 kilogram perak, kata Efron. Apakah artinya uang sebegitu di antara sahabat? Silahkan Tuhan menguburkan orang mati itu. Lalu Abraham membayar kepada Efron harga yang disebutkannya, yaitu 400 shikal perak. Ditimbang menurut timbangan yang berlaku pada waktu itu di antara pedagang. Inilah tanah yang telah dibelinya. Ladang Efron di Mahpela, dekat Mamre. Dengan gua di ujung ladang itu serta semua pohon di situ. Semuanya menjadi milik tetap Abraham dengan persetujuan orang-orang head di pintu gerbang kota. Demikianlah Abraham menguburkan Sarah di gua itu, di ladang yang telah diserahkan secara sah kepadanya oleh orang-orang head sebagai tempat pemakaman. Terima kasih telah menonton!